Intro Dibuka sejak pertengahan Februari lalu, kawasan Agus Salim Pekanbaru hingga kini masih sepi pengunjung. Untuk menarik pengunjung, di Sperindak Kota Pekanbaru bersama LPM akan mengevaluasi kembali konsepnya, sehingga bisa menciptakan suasana baru. Pemko Pekanbaru dalam wacananya akan menyulap pasar Agus Salim menjadi kawasan wisata kuliner malam seperti halnya Malioboro di Yogyakarta. Namun, sejak dibuka pada pertengahan Februari lalu, kawasan kuliner malam Agus Salim masih sepi pengunjung dan jauh dari yang diharapkan. Untuk itu, Kadis Perindak Kota Pekanbaru, Ingot Ahmad Huta Suhud mengaku, pihaknya bersama LPM akan mengevaluasi kembali konsep kawasan Agus Salim, sehingga bisa menciptakan suasana baru dan diharapkan dapat menarik pengunjung. Yang menjelaskan itu oleh LPM, mungkin harus perbaikan konsep-konsepnya. Dan dengan kondisi kemarin masih kurang menarik, belum katakanlah memberikan angin segar bagi pelatuh usananya. Dan itu sudah minta LPM untuk berkondenasi lagi lagi dengan kembali lain, semangat menciptakan suasana yang lebih nyaman pada malam. Selain konsepnya yang kurang menarik, Ingot menegaskan tidak maksimalnya kawasan Agus Salim adalah karena masih banyaknya kios-kios liar dan penerangan yang kurang memadai. Priska dan Hendra Putra melaporkan.